Intro Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar melakukan launching program Jemberana Satu Data dari Desa atau JSDDD di Wantilan Mendopo Kesari, Kota Negara Jemberana Launching dilakukan bersama Bupati Jemberana Inengah Tambah pada Selasa 20 September 2022 Program ini merupakan yang pertama kali di Indonesia dan dirasa sangat penting untuk mengetahui data akurat dan valid di setiap desa Menurutnya program ini dirasa sangat penting lantaran semua data yang valid dan akurat akan tersedia di desa masing-masing berbasis mikro Tapi untuk pengelolaan dan analisisnya ada di kabupaten yang akan diintegrasikan juga dengan seluruh OPD Dengan ini pemerintah kabupaten Jemberana nantinya bisa menghadapi kesenjangan yang selalu dihadapi setiap daerah lainnya Beberapa kesenjangan yang dimaksud yaitu data, fakta, dan perencanaan Sementara itu Nengah Tambah sangat berbangga karena hasil karya pemerintah Jemberana yakni JSDDD Diterima dengan baik dan dilaunching oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Bupati meresmikan Jemberana satu data dari Bisa Kenapa saya bergadir? Karena ini yang pertama di Indonesia baru di Jemberana ini Yang kedua ini sangat penting Sangat penting Itu artinya Pak Bupati paham betul bahwa kalau kita mau data yang valid, data yang akurat, data yang udah diupdate, data yang berskala mikro Itu adanya di desa Nah yang lebih menarik lagi di Jemberana ini Bukan hanya desa yang diterapkan model pendataan ini berbasis strategis Tapi juga kelurahan Sehingga total seluruh kawasan di Jemberana sudah terdata dengan bagus Sudah begitu diintegrasikan juga dengan kebutuhan seluruh OPD Ini yang membedakan di tempat lain kan disitu Sehingga ini adalah bentuk dari pengembangan ya Pengembangan dari SDGs desa menjadi SDGs tingkat Kabupaten Yang basisnya tetap ada basis desa dan perubahan Basis mikro Tapi kemudian pengelolaannya Analisisnya sudah pada lengket kabupaten Maka saya yakin Berbagai permasalahan yang diadakan warga masyarakat di Jemberana Akan mudah terdeteksi Dan ketika mudah terdeteksi Maka akan mudah Pak Bupati mengambil langkah yang tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang diadakan Nah disinilah Pak Bupati menyelesaikan kesenjangan yang selama ini selalu dihadapi oleh setiap daerah Yaitu antara data, fakta dan perencanaan Nah sekarang ini Jemberana pasti sudah memiliki sebuah proses perencanaan yang betul-betul berbasis data Itu artinya pembangunan di Jemberana betul-betul adalah pembangunan yang berorientasi pada penyelesaian masalah Kenapa? Karena masalahnya ada dan masalahnya bisa dideteksi Sementara masalah yang paling utama dihadapi oleh seluruh daerah dan kita semua adalah ketidaktahuan kita akan masalah Itu masalah yang pertama Nah dengan data yang kurat-kurat, data yang begitu detil Maka masalah kita akan bisa mendeteksi berbagai masalah Dan itu artinya kita mengetahui bahwa kita punya masalah Nah setelah kita mengetahui bahwa kita punya masalah Maka pasti solusi yang akan kita ambil pasti solusi yang tepat dan sesuai dengan permasalah Itu berarti model pembangunan yang digarap, yang dikembangkan oleh Pak Badi Jemberana adalah model pembangunan penyelesaian masalah Dan itulah akan terwujud percepatan berbagai hal sesuai dengan visi-visi beliau sebagai Pak Badi Jemberana Dan dapatkan informasi terbaru lainnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya